Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel kita akan melanjutkan modeling untuk 3d aset stylis kita mana kita akan membuat sumur ini dan pada bagian keempat ini kita akan lanjutkan untuk membuat eh tak prop tambahan berupa kerikil dan rumput di sekitar sumur ini eh eh sebelumnya kita udah pastikan ini udah rapi ya semuanya eh apikan hirarki pada outliner itu saya sangat sarankan sekali untuk mempermudah nanti kita di proses yang selanjutnya kemudian untuk membuat kerikilnya itu kita akan menggunakan sebuah polygon cube di tinggal diklik saja di polymodeling di self ini cube boleh atau teman-teman bisa akses disini di create ah polygon non-primitive cube-tik-tik-tik sembunyi disini akan nah kita sudah punya sebuah kubus nah bagaimana kubus ini bisa menjadi batu pertama kubus ini kita akan smooth dulu sekali jadi dengan dia select pastikan teman-teman ada di menu modeling lalu pilih mesh dan smooth nah ini eh eh klik itu sekali nah jadi bentuknya akan menjadi seperti ini dia akan cenderung ke bentuk eh bola gitu jadinya cuman masih kasar tapi nggak apa-apa justru ini yang kita mau nah jadi eh kita akan ratakan bawahnya kita akan klik di sini kemudian kita klik kanan kita pilih vertexnya lalu kita blok bagian bawah dari yang tadinya cube ini ya blok vertexnya yang bagian bawah kemudian tekan air atau skill2 kita bisa klik dan drag ke sumbu yi ya ini kita bisa seperti ini nah sekarang kita bisa randomize dah jadi ini bisa kita tarik kayak gini kemudian ini select seperti ini dan ya usahakan dia serendom mungkin nah teman-teman kalau mau menambahkan tambahan lagi sip yang acak mungkin sini ada tambahan ingat jangan terlalu banyak eh nah ini saya mau bikin ada tambahan lagi itu gunakan tools yang namanya insert ad-loop ya sama waktu kita buat yang kemarin jadi tadi kita akses disini di meskul kemudian insert ad-loop tuh nih kita insert loop sini satu dan ingat jangan terlalu banyak karena kalau dia terlalu banyak aturnya susah eh eh buat random aja namanya juga batu dia bentuknya tak beraturan Oke itu sampai teman-teman ketemu bentuk yang oke random saja nah sini ya boleh dinamakan ini nah bagian bawahnya karena nggak kelihatan sebenarnya ini kita bisa delete sih caranya triknya gini karena itu terlalu banyak boleh sih di seleksi satu kan cuman lama biar cepat ini bisa kita klik kanan sini kita pilih face ada kameranya diginiin kemudian blok bagian bawahnya nah bawahnya kesehatan semua tuh nah bagian sini buat ngilangin seleksinya tahan control block seperti ini eh jadi yang seleksinya cuman yang bawah aja ini bisa di delete Oh bolong apa-apa karena ini bakal bawahnya bakalan nggak kelihatan di muka belum nah ini taruh bawah terbawa sini tahan X biar dia snap dikit nah nah teman-teman bisa kita bisa bereksperimen dengan komposisinya di eh eh kita buat berapa buah batu ya eh eh batu ini kita akan clone eh jangan lupa ini di delete history dulu edit-edit wcpistori biar bersih lalu kita klon sekali agar dia hanya pindah ke sumbu X dan sumbu Z saja ya nggak naik-naik itu kita bisa klik salah satu kotak sini kalau teman-teman kliknya ini kotak yang warna hijau dia akan mengunci sumbu Y nya jadi dia tidak akan berpindah vertikal hanya pindahnya nyamping atau ke depan aja ini nggak bisa kecilin mungkin dan Atau di Ketiket Sekian skill dikit Biar random Ingat buat serendam Mungkin ya Jadi jangan sampai dia terlalu Uniform Atau bentuknya Simetris Dan terlalu Beraturan gitu Oke jadi misalnya seperti ini Ini bisa kita group Ctrl G Lalu Tekan W dan tekan D Untuk mindahin pivotnya disini Kedil lagi Nah Sudah satu group Dan enaknya group ini bisa dimodify lagi Bisa di Lagi Dan group ini Bisa namakan bebatuan Kebang Ini bebatuan ini Saya bisa clone beberapa kali Dan ingat Agar dia tidak terlalu uniform Bisa dikit Diskill dikit Atau posisi Batu yang kecil-kecil Bisa dipindahin Mungkin Biar enggak Terlalu sama Gitu ya Untuk memilih group Untuk memilih group ada tricknya juga Kalau mau dari viewport langsung Boleh select salah satu groupnya Lalu tekan panah atas pada keyboard Dia akan langsung men-select groupnya Jadi Select salah satu anggotanya Kemudian klik up arrow Atau panah atas pada keyboard Oke ini juga saya clone 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 sekali lagi Clone 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 Jadi kita anggap cukup Dan beberapa group ini Kita jadikan satu group saja Biar gampang Control key lagi batuan itu saya namakan rock dan batunya sudah jadi sekarang kita tambahkan rumput untuk membuat rumput teman-teman boleh modeling manual atau disini saya akan kasih cara gampangnya ini cara sedikit ngecip karena sudah ada beberapa template yang sudah disediakan di mayanya langsung jadi disini kita akan buka yang namanya content browser untuk membuka beberapa template jadi kita akan klik windows lalu pilih general editor dan pilih content browser bread dia akan membuka sebuah window baru ini yang namanya content browser jadi pada content browser ini teman-teman cari fine effect harusnya seperti ini kita mau pilih menu fine effect dibuka disini dibuka klik segitiganya itu lalu pilih yang namanya grass 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 nah disini ada pilihan beberapa rumput saya akan pilih grass clamp mail ini klik itu lalu seketika kalau saya sudah klik saya bawa mouse saya ke viewport dia akan jadi pensil dan ada warna merah di ujungnya warna merah itu akan menentukan berapa gede rumput yang kita buat jadi untuk itu kecil banget tuh jadi buat ngegedein bisa kita tahan B pada keyboard kita mungkin segini nanti kita bisa gedein kecilin lagi setelah sudah dirasa cukup diameternya bisa teman-teman lepas B nya lalu kita klik dan drag saja oh jadi rumput oke eh kemudian browser nya bisa saya terus ya jadi seperti ini nah cuman ini ini gak bisa dirender kartun nanti karena dia masih dalam formatnya fan effect ya jadi ini mesti kita jadikan polygon dulu jadi nanti kalau menemukan bawa ke platform yang lain mungkin mau dibawa ke blender atau bawa ke 3dmax itu ini gak bisa karena dia bukan mesh dan format polygon ini mesti kita bawa ke format polygon dulu bisa dibawa ke platform yang berbeda nah jadi saya akan pindah ke selection tool lagi nah saya bisa select sekarang dan dengan keadaan rumput benefit yang select saya akan klik modify dan disini ada pilihan convert pilih kemudian disini kita akan pilih fan effect to polygon modify convert fan effect to polygon dan klik itu di di sini akan muncul grass clump main dan jangan lupa ini di edit delete by type sorry fan effect nya teman-teman sekarang bisa delete saja mudah sekali nah kita sudah punya rumput nih nah cuma rumput ini dijadikan satu grup gak tau ini mesti di hilangin grup nya jadi rumput nya grup ini saya select kemudian saya klik edit dan ungroup sehingga dia menjadi satu kesatuan ini dan semakan rumput oke dan jangan lupa juga tekan D untuk mindahin pivot nya ke bagian bawah rumput ini sehingga mempermudah kita tekan lagi ini bisa sekarang kita kecilin biar enggak kecilin oke dan tempatkan di tempat-tempat yang kita mau disini aja silahkan disini mungkin di rotate pasti jadi enggak terlalu sama banget gitu dibuat serendam mungkin terodate random dem dan dan eh buat beberapa dan jangan lupa juga ini pula rumputnya ini kita grup juga sama kontrol G dan tanam akan brush Oke dan modelingnya udah jadi ini tinggal sekarang kita bukan sekarang sih jadi nanti di bagian terakhir kita akan eh set up material tunnya tahu Arnold tun seder-nya pada masing-masing group ini yang mempunyai warna yang berbeda nanti eh dan kita akan setting rendernya di akan lakukan shading dan render setting pada tutorial berikutnya Oke jadi eh lumayan juga nih waktunya nah kira-kira Oh man baru 17 menit tapi nggak apa-apa jadi kita sudah eh pada sesi ini kita sudah belajar benefit nanti teman-teman bisa coba juga benefit yang lain ada macam-macam sih ada pohon ada bunga atau objek lain nanti yang coba dicari di content browser tadi dan semuanya bisa di convert menjadi bentuk poligon apabila teman-teman bisa mau menggunakannya eh untuk aset ke platform yang lain itu harus di convert dulu Oke baik jadi sepertinya tutorial kali ini kita akan sudah dulu dan sampai jumpa lagi di tutorial terakhir di tutorial berikutnya di tutorial ke bagian kelima eh dan terjadi nih saya saya Jonny pamit untuk diri dulu dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati